Kawan-kawan, kami rasa disini semua sepakat bahwa pendidikan hari ini sudah melenceng jauh dari apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Dari apa yang sudah tertuang dalam undang-undang dasar kita. Dari apa yang sudah dituangkan dalam lima butir Pancasila, utamanya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila, kami rasa disini semua kawan-kawan sepakat bahwa kita menolak neoliberalisasi pendidikan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat! 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 Karena itu kami hadir disini untuk meminta kepada Menteri Pendidikan dan Keberdayaan untuk turun dan untuk menyambut kawan-kawan mahasiswa, membuka ruang-ruang dialog dan mendengarkan kelukesah yang selama ini kita rasakan. Teman-teman, saat ini saya sudah berada di depan gedung Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi Kemendikbud RI. Dan di belakang saya terlihat Mas Aksi dari kalangan mahasiswa sedang menuntut kepada Menteri Nadi Makarim terkait isu komersialisasi pendidikan di Indonesia. Dan sebenarnya tuntutan kita salah satunya adalah mengubah mekanisme pembayaran UKAT itu sendiri. Dengan catatan di penyesuaian UKAT di UNG itu minimal harus orang tua meninggal dunia. Dan mungkin itu salah satu seambal kecil aja sih, Kak. Namun dari kita yang ingin dari Pak Nadiem membuat sebuah tindakan kayak itu. Jadi kita tahu dari kemarin banyak sekali kasus-kasus mengenai UKAT ini. Dari Universitas Negeri Yogyakarta, UNHAS, bahkan di UGM itu pengadaan UPPA itu rencana bakal dilaksanakan di penerimaan masyarakat baru tahun 2023 ini. Hari ini di UNG ada teman kami yang sampai ngutang, jual sapi, bahkan korbannya ada di sini dan saya gak mau ngasih tau siapa. Ada yang sampai jual aset, ada yang mau bunuh diri, bunuh diri Pak. Jadi ada nyawa yang sedang dipertaruhkan di sini. Astarafirullah. Ada nyawa yang sedang dipertaruhkan, ada yang sampai jual rumah. Pertanyaannya di mana negara gitu, di mana Nadiem Makarim? Dan di saat yang sama, saat kasus di UNG naik soal masalah Rizka, entah masalah Rizka atau kemudian masalah korban-korban lain. Di UGM juga naik masalah uang pangkal, di UNH sedang naik juga masalah UKT. Di mana negara? Di mana Nadiem? Gak ada komentarnya satu pun di media. Nah, ini penyerahan baju dansa dari Yogyakarta untuk Pak Nadiem. Semoga Pak Nadiem bisa merespon isu-isu kuliah biaya mahal agar tidak merespon hal-hal lain ketika ada pembicaraan yang lebih penting. Terima kasih, bukan bermaksud untuk mendiskriminasi pedansi, tapi ini upaya kita memberikan simbol untuk berbicara dengan Pak Nadiem. Terima kasih, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat 11 tuntutan yang diperjuangkan oleh teman-teman mahasiswa dari kalangan mahasiswa terkait adanya isu komersialisasi pendidikan di Indonesia. Tiga di antaranya adalah, satu, transparansi indikator penentuan biaya pemasukan dan biaya pengeluaran UKT. Dua, libatkan mahasiswa secara transparan dan demokratis dalam penetapan dan penyesuaian UKT. Ketiga, berikan kebijakan penetapan ulang pemberlakuan UKT mahasiswa tiap semester sesuai dengan pasal 12 Permendikbud No. 25 Tahun 2020. Teman-teman, pendidikan adalah hak kita, hak warga negara Indonesia, terus kawal isu komersialisasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!